Kitab Pengkhutbah, Pasal 3 Ada Waktu Segala sesuatu ada waktunya, dan segala sesuatu yang ada di bumi akan terjadi tepat pada waktunya. Ada waktu untuk lahir, dan ada waktu untuk mati. Ada waktu menanam, dan ada waktu mencabut yang ditanam. Ada waktu membunuh, dan ada waktu menyembuhkan. Ada waktu membinasakan, dan ada waktu membangun. Ada waktu menangis, dan ada waktu tertawa. Ada waktu bersedih, dan ada waktu menari dengan sukacita. Ada waktu melepaskan senjata, dan ada waktu mengangkatnya. Ada waktu memeluk seseorang, dan ada waktu berhenti memegang erat-erat. Ada waktu mencari sesuatu, dan ada waktu menganggapnya hilang. Ada waktu menyimpan, dan ada waktu membuangnya. Ada waktu merobek baju, dan ada waktu menjahitnya. Ada waktu diam, dan ada waktu berbicara. Ada waktu mencintai, dan ada waktu membenci. Ada waktu berperang, dan ada waktu berdamai. Allah mengendalikan dunia. Apakah orang sungguh-sungguh memperoleh hasil dari kerja kerasnya? Aku melihat semua kerja keras yang diberikan Allah kepada kita untuk dikerjakan. Allah memberi kemampuan kepada kita untuk memikirkan dunianya. Tetapi kita tidak pernah mengerti dengan sempurna segala sesuatu yang dilakukannya. Dan dia melakukan segala sesuatu, tepat pada waktunya. Aku telah mempelajari hal yang paling baik dilakukan orang, yaitu berbahagia, dan melakukan yang baik sepanjang hidupnya. Allah mau setiap orang makan, minum, dan senang dengan pekerjaannya. Itulah pemberian Allah. Aku telah mempelajari bahwa semua yang dilakukan Allah kekal salamanya. Orang tidak dapat menambahkan sesuatu kepada pekerjaan Allah. Dan orang tidak dapat mengambil sesuatu daripadanya. Allah melakukan itu supaya orang menghormatinya. Apa yang sudah terjadi dahulu, sudah terjadi. Dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, akan terjadi. Tetapi Allah mau menolong orang yang telah diperlakukan dengan buruk. Aku juga melihat hal ini di dalam hidup. Aku melihat pengadilan seharusnya penuh dengan kebaikan dan keadilan. Tetapi sekarang ada yang jahat. Jadi, aku berkata dalam hati. Allah telah merencanakan waktu untuk segala sesuatu. Dan dia telah merencanakan waktu untuk menghakimi segala sesuatu yang dilakukan orang. Ia akan menghakimi orang baik dan orang jahat. Apakah orang seperti binatang? Aku berpikir tentang yang dikerjakan orang terhadap sesamanya. Dan aku berkata dalam hati. Allah mau orang melihat bahwa mereka seperti binatang. Hal yang sama terjadi kepada binatang dan manusia. Mereka mati. Manusia dan binatang mempunyai nafas yang sama. Apakah binatang yang mati berbeda dengan orang yang mati? Itu semuanya juga tidak berarti. Tubuh manusia dan binatang berakhir dengan cara yang sama. Mereka berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dengan roh orang? Siapa yang tahu apakah roh manusia naik kepada Allah ketika roh binatang pergi ke dalam tanah? Jadi, aku melihat hal yang terbaik yang dapat dilakukan orang ialah menikmati yang dilakukannya. Itulah semua yang dimilikinya. Di samping itu, tidak seorang pun dapat menolongnya untuk melihat yang terjadi di masa depan.